Intro Justin Hapner hajar habis pemain Vietnam. Pemain Vietnam langsung minta baaf. Pereman Indonesia memang beda, emosi dihajar Hapner. Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0. Lewat gol yang dicetak oleh Egy Maulana lewat kemerlut di depan gawang berkat lebaran arhan. Kemenangan tipis ini membuat Indonesia naik ke peringkat 2 dengan 4 poin. Sedangkan Vietnam harus rela tergeser ke peringkat ketiga. Meski di babak pertama, Timnas Indonesia bermain tak terlalu ngotot karena penyesuaian permainan dengan beberapa pemain baru. Seperti Nathan serta Jai Idyes yang tampil perdana. Namun akhirnya Indonesia menguasai pertandingan di babak kedua berkat rotasi pemain yang dilakukan oleh SDY. Dengan memasukkan Arhan, Sandiwo, serta Egy di babak kedua. Permainan agresif kedua tim membuat gesekan antar pemain terjadi. Namun Vietnam memainkan laga dengan sangat kasar. Namun kali ini Indonesia tak tinggal diam dengan permainan licik ala Vietnam. Pelanggaran-pelanggaran brutal dilakukan Timnas Vietnam. Bahkan mereka hampir saja membuat Ivar cedera saat kaki Ivar sengaja diincar oleh pemain Vietnam. Tak terima sahabatnya disakiti, Hapner langsung hajar habis pemain Vietnam. Sebab sebelum laga, Hapner juga telah mengisyaratkan untuk meladeni permainan kasar Vietnam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Justin Hapner tak takut jika The Golden Star Warriors main keras. Timnas Indonesia pun menurutnya bisa melatihnya dengan performa tak kalah agresif. Ya, saya sering dengar bahwa mereka suka main agresif. Tapi kami pun bisa agresif. Kami akan memastikan bahwa kami siap bertarung dan melakukan semua untuk memenangi laga nanti. Wujar Justin Hapner kepada Awak Media Jakarta Selasa 19 Maret 2024 sore. Dan apa yang disampaikan pada selasa kemarin akhirnya dilakukan oleh Justin Hapner. Lopatan Hapner hampir mengenai kepala pemain Vietnam. Hapner tak takut sama sekali menghadapi permainan kasar Vietnam. Karena Hapner memang memiliki gaya permainan yang lungkas seperti didikan di Liga Inggris. Perman Indonesia ini seakan membuktikan bahwa ini Indonesia yang tak mudah dikawakan. Karena sekarang Indonesia sudah memiliki wajah baru. Gaya main Vietnam yang keras sepertinya sudah tak mampu membuat para pemain Indonesia kehilangan mental. Sebab di laga ini terlihat Indonesia mampu meladeni permainan keras Vietnam. Ungkap salah satu media Vietnam. Dan selain Justin Hapner, pemain yang patut kita apresiasi adalah seorang Jay Itis yang mampu menunjukkan kualitasnya di sisi belakang. Meski baru perdana bermain, namun Jay Itis mampu langsung beradaptasi dengan baik dan membuat gawang Andi Satrio lebih aman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!